selamat menikmati oke bro, ketemu lagi sama saya, bang ojan yang sering menggunakan modemijis dan sering menggunakan uang orang selama apotek tidak akan menghabiskan obat, bang ojan tidak akan menghabiskan racun kebetulan bang ojan sekarang jualan telur gulung, setelah sekian banyak bang ojan jualan mie ayam, bakso, pangsit sampai ke batagor dan alhamdulillah jualan sekarang masih aja bangkrut seperti biasa yang bang ojan bahas hari ini adalah sebuah modemijis, setelah bang ojan mencoba bertapak di gunung berapi sampai kebakar, akhirnya bang ojan menemukan modemijis unlock fps untuk semua game kalau misalkan kita perhati nih bro, maksudnya bukan perhatian ke pacar modemijis unlock fps dibagi menjadi 3, yang pertama adalah modemijis unlock fps untuk menurunkan suhu yang ada di android yang keduanya adalah modemijis unlock fps untuk menstabilkan fps yang ada di android dan yang ketiganya adalah modemijis unlock fps untuk membuka grafik ultra untuk beberapa jenis temulawak maksudnya beberapa jenis device yang memang tidak memungkinkan atau tidak bisa membuka grafik ekstrim di beberapa game jadi ketiga modemijis unlock fps itu tidak bisa digabungkan, dia mempunyai karakternya masing-masing jadi sudah seperti pacar ya kalau misalkan kita pahami ya, menurut dokter anders, bang lef, spd, spd itu adalah spiderman jadi modemijis unlock fps itu bukanlah modemijis untuk meningkatkan performance yang ada di android tapi modemijis unlock fps itu adalah modemijis kombinasi hanya untuk membuka grafik saja jadi buat kalian pengguna modemijis unlock fps, bisa saja menggunakan modemijis yang lain intinya sih untuk meningkatkan performance, jadi tidak akan bentrok sama sekali terkecuali kalau misalkan kalian menggabungkan modemijis unlock fps yang jenis lain itu kemungkinan bisa bentrok sebenarnya sih bukan bentrok bro, menurut insinyur dokter anders bang ojan spd atau spiderman modemijis unlock fps itu adalah modemijis untuk merubah id yang ada di device kita kalau misalkan kita memasang modemijis unlock fps 2 sekaligus, device kita akan bingung bakalan jadi temulapak atau bakalan jadi ubi celembu jadi kalian sudah memudahkan dengan fungsi dan karakter listrik oke mendingan langsung saja kita beri modemijis yang akan bingung ojan share hari ini modemijis ini dibuat oleh sahanya poho ngerana, panggil saja namanya ujang modemijis ini merubah temulawak kita menjadi 3 jenis nama device yang pertama adalah mi 9 pro 5g, yang kedua adalah mi 10 5g dan yang ketiganya adalah mi 10 pro 5g kalian tinggal pilih saja antara 1, 2 dan 3 dan modemijis ini tidak ada isi tweak tweak yang lain jadi masih aman-aman saja bro oke mendingan langsung saja kita ucapkan modemijis nya daripada kelamaan nanti keburu rematik nah cara memasang modemijis ini berbeda dengan cara memasang modemijis pada umumnya ya sekarang kita klik aja dulu modemijis nya, disini kalian akan diberi pilihan angka 1, 2 dan 3 sesuai nama tipe device yang ingin kalian pilih nah kalau misalkan kalian menekan volume atas itu untuk next, kalau misalkan kalian menekan volume bawah itu untuk ok ingat ya menekannya harus pakai jempol kaki, tidak boleh pakai jempol tangan lebih bagus lagi kalau misalkan menekannya pakai urat sarap bro, oke mendingan langsung saja kita lanjutkan disini masih angka 1, sekarang kita tekan volume atas akan muncul angka 2 kita tekan volume atas muncul angka 3, kemudian kita tekan volume bawah nah kalau misalkan sudah selesai langsung saja restart dadar gulungnya bro oke kalau misalkan ubi kukus telat mengangkat punya bang oja sudah nyala, sekarang kita cek modemijis nya, cara ceknya bagaimana bro kita buka aplikasi aida64, kemudian kita pilih sistem kalian akan melihat model perangkat berubah menjadi xiaomi mi 10 pro dan tipe perangkatnya menjadi pablet kalau misalkan berubah menjadi kapsul, artinya itu obat haid kalau misalkan sudah seperti ini artinya module magis nya sudah terpasang dan sudah berjalan kalau misalkan sudah seperti ini, bagaimana lagi bang, ya terserah mau bikin kopi boleh, mau tidur boleh, mau beli cuangki juga boleh nah ini langsung saja kita tes di game mobile legend, apakah bisa membuka grafik ultra atau tidak bro module magis ini bikin beberapa pasukan sabun jadi penasaran, jadi sudah seperti kuntilanak, mendingan langsung saja kita buka setting dan module magis ini bisa membuka grafik ultra di game mobile legend sepertinya module magis ini juga bisa membuka grafik di beberapa game, contohnya game mobile legend, ah mobile legend kan sudah disebutin contohnya game pubg, aof, cod, maksudnya bukan cod ketemuan ya, dan beberapa game yang ada pengaturan fps nya sepertinya module magis ini tidak support untuk game free fire, tapi kalau misalkan kalian bermain game free fire kalian bisa mencobanya ya, ya siapa tahu bisa terbuka sampai ke 60 fps menurut saran bang ojan ya, kalau misalkan kalian bermain game free fire, mendingan kalian menggunakan aplikasi gfx yang ada di playstore soalnya jarang banget module magis yang bisa support untuk game free fire, ya meskipun ada beberapa yang support tapi tidak semuanya bro daripada mendengar usul pengaturan, mendingan langsung saja kita coba ke gameplay nya disini bang ojan mau mencoba mode bowel, eh, bowel mah manuk nya, browel maksudnya setelah bang ojan comot-comot dan 12-12, ternyata module magis unlock fps ini memang benar-benar bisa meningkatkan grafik di beberapa game yang kita mainkan ini testing dari bang ojan saja ya, setelah bang ojan menggunakan module magis ini dan bang ojan coba, emang tidak terlalu panas dan tidak ngeframe juga lalagian bang ojan tidak memasang module magis terlalu banyak bang ojan lebih seringnya otak atik sistem secara otomatis dibanding bang ojan memasang module magis misalkan ada pertanyaan yang sedikit angker dari pasukan sabun, maksudnya bukan tanya kapan nikah ya bang kenapa sih kok tidak pasang module magis terlalu banyak, bang ojan kalau misalkan pasang module magis itu seperlunya saja dan pasang module magis itu selalu yang kecil-kecil, bang ojan lebih banyak memasang script ataupun tweak, alasannya simple saja karena module magis tidak 100% berjalan, hampir kebanyakan gagal, jadi bang ojan pasang manual oke sepertinya cukup sekian saja bang ojan menjelaskan tentang module magis unlock fps semoga saja kalian bisa paham dan tidak memat bang ojan harus pamit karena sudah seminggu bang ojan tidak mandi, ini juga bohanyir nah buat kalian semua para pasukan sabun, jaga terus kesehatannya, jangan lupa makan, jangan lupa mengopi sampai ketemu di video selanjutnya bro, thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati